Kenapa ibu paksa kalian untuk bicara, ibu paksa memang supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita Kali ini yang akan kita bahas mengenai aksi Burisma di Lumajang, karena sebagaimana kita tahu teman-teman hari-hari ini Lumajang sedang kena musibah erupsi Gunung Semeru yang menelan korban cukup banyak baik harta maupun jiwa Nah ada aksi yang dilakukan Burisma di Lumajang memunguti batu di tepi jalan untuk ditaruh di jalan berlubang Ini mendapat sorotan dari Rocky Gerung, menurut Rocky bahwa untuk menutupi jalan berlubang itu tugas dari PU Bukan tugas seorang menteri, karena tugas seorang menteri itu memberikan kebijakan, mengambil kebijakan yang sifatnya strategis dan untuk banyak orang Nah teman-teman bagaimana beritanya, coba kita lihat berita di galamedianews.com teman-teman Risma pengutip batu di Semeru, Rocky Gerung mengatakan, untuk tutupi berita soal disabilitas Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti aksi yang dilakukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, baru-baru ini di wilayah terdampak letusan Gunung Semeru, Jawa Timur Diketahui, Risma menjadi sorotan karena mendadak memunguti batu untuk menutupi jalan yang berlubang Pada saat itu, tampak hujan turun cukup deras sehingga Risma dipayungi oleh pengawalnya sembari memunguti batu Seolah menyinir, Rocky mengatakan, bahwa saat memunguti batu tersebut, Risma dipotret oleh ratusan kamera Wow, ini bisa pencitraan teman-teman Kalau memunguti batu, di saat hujan turun, kemudian dipotret oleh kamera Dan tentu saja, ini ada kamera yang memotret teman-teman, karena beliau seorang menteri Ya, itu ada seorang menteri di situ, dan ada 300 kamera, klak-klik-klak-klik Seluruh sudut dipasang kamera, jadi kita bisa lihat bagaimana Kemensos ini Kan di ujung video itu Kemensos hadir Ujar melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin 6 Desember 2021 Meski ada di sana, Rocky mengatakan, Risma tidak hadir Sebab seharusnya, sebagai seorang menteri, Risma membuat sebuah kebijakan Apa yang hadir di situ? Itu bukan, dia hadir kalau dia bisa bikin polisi kebijakan katanya Jadi kalau menurut Rocky Gerung, kehadiran seorang menteri itu bisa hadir sebenarnya Kalau dia bisa membuat kebijakan terkait bencana alam di Lumajang Itu bisa dikatakan hadir kalau bisa membuat kebijakan Tetapi kalau tidak bisa membuat kebijakan, dikatakan tidak hadir menurut Rocky Gerung Kan kebijakan itu kan yang jadi tugas menteri, bukan nabal-nabal badan jalan sambung Rocky Alih-alih menyelesaikan masalah, alih filosof itu menilai Apa yang dilakukan oleh Risma justru munculkan masalah baru Itu justru bikin macet dan kayak gak ada koordinasi Masak batu kali segede-gede apa ditaruh di tengah jalan Terus ditutup pasir, begitu motor lewat tergelincir Jadi gak ngerti teknik, ya tuh, ungkap Rocky Gerung Oleh karena itu, Rocky menilai apa yang dilakukan Risma adalah Untuk mengimbangi kabar blundernya terkait anak disabilitas Jadi ini sekedar untuk supaya ada headline untuk mengimbangi berita-berita tentang disabilitas Mungkin tuturnya Lebih jauh Rocky kembali menegaskan bahwa tugas Risma bukanlah menambal jalanan Menambal jalanan adalah tugas pekerjaan umum atau PU Karena menambal jalanan itu mestinya PU yang tahu cara menambal jalan jelasnya Itu teman-teman berita mengenai Burisma hari ini yang sekarang menjadi sorotan publik teman-teman Tidak hanya sekali ini, namun beberapa waktu kemarin juga menjadi sorotan Misalnya, Burisma marah-marah kepada petugas pendataan bantuan sosial Ada orang yang menerima bantuan sosial, rekeningnya itu masih kosong Nah, kemarin Burisma marah-marah juga Sambil nunjuk-nunjuk ke orang tersebut Kemudian orang itu berdiri, kemudian didorong dengan tangan Burisma Ini adalah satu tindakan yang menurut saya tidak etis dilakukan Burisma Karena ini akan merendahkan orang itu Tidak hanya itu teman-teman, kemarin juga begitu Burisma marah-marah kepada anak buahnya Kalau tidak bisa pekerja akan dipindahkan ke Papua Sehingga muncul persepsi apakah Papua menjadi tempat pembuangan orang-orang yang tidak bisa pekerja Ini malah menyudutkan orang-orang Papua kalau seperti itu Seperti itu teman-teman Kemudian yang terakhir kemarin juga ada Burisma memaksa orang yang tuna rungu Ini dipaksa untuk berbicara Memaksa supaya orang itu berbicara Ini juga menyinggung komunitas tuna rungu Penyandang disabilitas Jadi hal seperti ini menjadi kontroversial dari kinerja Burisma Banyak yang mengatakan harusnya Burisma ini di resawal diganti Diganti menteri yang bisa pekerja dan tidak harus selalu marah-marah di publik Dengan nunjuk-nunjuk dengan tesi yang cukup tinggi Apakah itu diperlukan di dalam membantu tugas-tugas seorang presiden Seorang menteri harusnya bisa membantu tidak menjadi beban di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin Jadi banyak kalangan yang meminta supaya Burisma ini diganti Dicopot atau di resawal Sesuai dengan isu yang berkembang selama ini Bahwa tanggal 8 hari Rabu Rabu pon ini Jokowi akan meresawal Tetapi beritanya hari ini Jokowi pergi ke Sintang Yang sebelumnya ke Semeru Harusnya jadwalnya hari ini akan ada pengumuman resawal Tetapi sepertinya akan mundur karena Presiden Jokowi berada di Sintang Itu teman-teman kalau kita melihat kontroversi dari Burisma hari ini Jadi harusnya menteri ini membantu menyelesaikan banyak masalah Yang dihadapi oleh Presiden Jokowi Karena tugas menteri sebagai pembantu presiden Membantu menyelesaikan masalah Bukan menjadi beban dari pemerintahan Jokowi Widodo Ma'ruf Amin Sehingga banyak kalangan yang menginginkan supaya Burisma ini diganti Diganti dengan orang yang punya kapabilitas Orang yang mampu mengelola persoalan di bidang kementerian sosial Harapannya seperti itu teman-teman Tetapi semua kembali kepada Presiden Jokowi Karena yang membutuhkan itu Jokowi Apakah Arisma diganti atau tidak Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih